Pemerintah Pusat mengapresiasi pemerintah Kota Semarang yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 3,98 persen ya, dari semula 4,2 persen. Saya rasa penurunan ini melampaui target nasional. Pertanyaannya, ini lesson learned dari Kota Semarang, hal-hal yang sangat baik dari Kota Semarang. Kita ingin tahu strategi apa yang saudara sudah terapkan untuk menurunkan angka kemiskinan di periode lalu. Kemudian berikutnya, tentu saja ada banyak challenges ya dalam proses menurunkan angka kemiskinan. Sebutkan apa saja dan potensinya akan seperti apa yang akan saudara lakukan di periode mendatang. Baik, silahkan dijawab. Profesor, terima kasih kami selama ini mencoba hadir di tengah persoalan masyarakat. Jadi kita meringankan beban biaya masyarakat secara khusus di Semarang, mulai dari lahir sampai kemudian meninggal. Contoh kasusnya, orang yang kemudian hamil, dia perlu melahirkan, tidak punya uang, hari ini dia tidak perlu menunda kelahirannya. Dia bisa memakai UHC dan itu gratis, biayanya ditanggung pemerintah. Termasuk begitu lahir bayi, dokumen kependudukannya juga bisa gratis. Kemudian berangkat naik, imunisasi, vaksinasi gratis di puskesmas, sekolah, TK, SD, SMP, negeri gratis. Bahkan tahun ini kita mulai menginisiasi 40 sekolah swasta gratis, yang tahun depan kita tingkatkan sudah teranggarkan 82 sekolah swasta gratis dan mudah-mudahan semakin meningkat. Termasuk beasiswa untuk SMA, SMK, kemudian yang tidak diterima sebagai pegawai, dia diberi fasilitas pelatihan secara gratis. Kemudian ada kredit wibawa dengan bunga termurah di Indonesia, 3 persen per tahun. Beranjak lansia, kita punya kartu Semarang hebat lansia. Para lansia ini bisa muter-muter saat Semarang, tunjukin kartu, pakai BRT, cukup bayar seribu. Kemudian yang terakhir, apabila harus dipanggil oleh Allah SWT, kita menyiapkan tempat pemakaman umum milik pemerintah kota Semarang secara gratis. Jadi ini untuk meringankan beban biaya dan Alhamdulillah angka kemiskinan semakin turun. Berani mematau angka berapa untuk penurunan angka kemiskinan? Saya rasa ini akan ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih. Silakan. Ya kalau bicara sekarang, pasti persoalannya kita enggak ada yang tahu tiba-tiba 2020 ada pandemi COVID, Prof. Jadi kalau dibuat average rata-rata, pasti kita harus menyelesaikan tahun 2020 ini sampai tuntas. Artinya, target ini mungkin mulai terbaca di awal 2021. Sehingga kalau Profesor mengatakan, mau diturunkan berapa? Ini bukan nyang-nyangan rego beras, Prof. Kita akan membuat perhitungan secara detail dampak daripada pandemi COVID ini seperti apa, dan kemudian kita akan melewati dengan model apa, baru kita nanti bisa bicara. Tapi insya Allah, ini kita berkomitmen menurunkan bahkan menghilangkan kemiskinan di kota Semarang. Dan tentu tadi saya sampaikan bahwa bagaimana caranya dengan kondisi pandemi COVID ini, apapun kita tetap harus berjalan untuk tahun ke depan, yaitu ada tadi misi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di antara yang pertama adalah bagaimana menguatkan ekonomi lokal. Ini yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan bagaimana pengentasan kemiskinan. Di lain pihak juga ada namanya fasilitas, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendi, bahwa ada fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian juga terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk para kaum perempuan, sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan yang akan bisa menurunkan kemiskinan, bahkan menghilangkan kemiskinan yang menjadi komitmen kami berdua.